ini intimidasi sama jantan lain selamat menikmati dalam kawasan Karawet Barawen dan memang di dalam kawasan ini kita tahu ada sekitar 150 bakantan dan yang kalian dengar tadi ada suara jantan yang melihat saya jadi dia kasih tahu yang lain dengan ah-ah yang suara yang khas banget bakantan kalian tahu kan adanya anyah di Kalimantan dan adanya kita lanjut lagi anyah ada di Kalimantan dan dia cenderung hidup di pinggir sungai jadi disini habitatnya memang di pinggir sungai Barito Benicoyong ada disana ini intimidasi sama jantan lain nah ini dia buka mulut dia lagi berantem sama yang lain ini menguntungkan saya karena jadinya mereka kurang perhatikan ke bawah karena sibuk dengan urusan mereka sendiri terima kasih telah menonton ini yang terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin ada kontak antara dua kelompok hierarki dalam kelompok Pakantan sering berevolusi itu yang membuat keriputan jantan muda yang mau jadi raja raja yang harus mempertahankan posisinya terhadap jantan-jantan lain yang mungkin mau curi peti Nadia jadi ada dua jantan yang tadi barusan depan saya mereka barusan lari dan kayaknya jantan yang ganggu kelompok yang biasa menetap disini jadi Pakantan memang banyak keunikan tentang Pakantan mereka dekat sekali ini sama Ker mungkin kalian masih bisa dengar jauh disana itu suara pompanya banyak keunikan karena jadi mereka memang hidupnya berkelompok jantan bisa berkoalisi untuk coba curi betina dari kelompok lain untuk bangun kelompok sendiri jantan alfa jadi rajanya itu memang adalah yang terbesar dengan hidung yang paling panjang para ilmuwan masih bingung itu kenapa itu hidungnya begitu panjang selain membantu untuk memperbesar suaranya suara trompet mereka yang bunyinya ah ah hidungnya kelihatannya betina lebih suka memang kawin dengan jantan yang punya hidung panjang jadi mungkin kalau andai aku jadi bakantan mungkin sukses sama para betina jadi ini keunikan tapi selain itu kita para ilmuwan masih bingung itu kenapa hidungnya bisa begitu panjang dengan jantan yang sangat tua hidung pun itu bisa sampai mereka saling gigit hidung mereka sendiri gitu tapi banyak keunikan lain selain hidungnya begitu besar bakantan adalah primata yang terbesar di hutan Kalimantan setelah orang utannya padahal pola makannya itu unik sekali itu alasannya kenapa itu perut mereka selalu gede selalu buncit gitu karena sistem pencernaan mereka lebih mendekati sapi daripada primata-primata lainnya mereka berubah selulosa dari daun dari tanaman menjadi glukosa artinya dari tanaman mereka bikin gula perlu sistem percanaan yang khusus dan itu makan tempat karena banyak gas dalam proses fermentasinya dan itu yang membuat mereka selalu kelihatan gomuk sekali dengan perut besar ini karena sistem percanaan mereka jadi mereka hanya makan daun atau buah-buahan yang belum masak jadi kalau orang bilang bakantan itu masuk ke bun pisang tetapi dia akan ambil hanya pisang yang belum masak kalau dia makan sesuatu yang manis bisa mati kalau kita kasih buah-buahan ke bakantan dia akan mati karena sekali lagi akan istilahnya kasarnya akan mati dari kencing manis artinya overdosis gula dari gula dia akan bikin gula lagi makanya mereka di alam hanya makan daun-daun muda dan karena mereka besar hidupnya dalam kelompok yang sangat besar di atas saya masih ada walaupun saya tidak lihat mereka itu harus menjadi nomadis karena kalau mereka menetap di satu tempat akan dampak terlalu buruk terhadap vegetasinya sudah puluhan bakantan semua pada makan daun muda bisa bayangkan di pohonnya itu seperti apa kalau mereka bertahan di tempat yang sama misalnya beberapa minggu akan ancur semua jadi semua sifat primata yang seperti itu yang makan daun atau rumput kayak gorilla itu dalam kuantitas yang banyak mereka harus bergerak agar tidak merusak hutan hutan keunikan lain bakantan bau karena sistem percanaan mereka itu tayinya ada bau khusus mungkin kalian akan bilang shaninya gila tetapi bau itu shani suka di hutan khas banget baunya khas banget dari bakantan dan kalau kita merawat primata yang seperti itu yang biasa hanya makan daun dia akan buang gas terus dan satu proses yang alami buang gas dari mulut tapi baunya bau kayak rumput yang baru dipotong kalau teman-teman terbiasa dengan bau itu jadi cukup menyenangkan sebenarnya pada saat bau tersebut mulai tidak sedap mulai bau kayak bau busuk artinya ada masalah di sistem percanaannya kemungkinan besar pernah dikasih buah jadi itu hal yang pertama yang kita perhatikan tapi disini mereka di alam jadi mereka tahu persis apa yang mereka mesti makan dan itulah keunikan bakantan seringkali orang bilang banyak sekali bakantan tetapi seringkali orang melihat kelompok yang sama karena sekali lagi bakantannya hidupnya di pinggir sungai jadi seringkali kita lewat melihat kelompok bakantan yang sama kalau kita masuk sedikit ke dalam itu ternyata tidak ada lagi bakantannya jadi keunikan banget yang sering dibilang juga munyet Belanda disini gara-gara penjajah Belanda itu yang katanya mirip dengan bakantan karena bakantannya mukanya kan putih kulitnya warnanya itu putih tidak hitam seperti primata lainnya dan kadang agak kemeraan itu mirip orang bule kalau dijemur di matahari dan jadi tak bakar kemudian itu kalau diperhatikan dia juga punya apa ya warna bulunya kayak dia pakai CD gitu dan semua warna bulunya mirip juga katanya dengan seragam tentara pada saat itu jadi kulitnya ke orang bule hidungnya panjang ke orang bule pakaiannya juga mirip orang bule makanya juga disebut sama masyarakat disini munyet Belanda dulu sering dikonsumsi karena juga mudah untuk ditambah jadi itu salah satu alasan kenapa kalawet melindungi hutan di sekitar kem kalawet untuk menyelamatkan semua bakantan ini yang sekarang hidup bebas di alam oke nah ini kita tentang bakantan sebenarnya tadi ada niat untuk bikin video lain tapi karena ketemu bakantan itulah jadi satu video thank you banget bantu terus kalawet nah goyang nopopop ini akan lagi lari kesana dan kalian dengar speed karena ada speed lewat memang itu sunganya hanya paling gak sampai 100 meter dari sini oke thank you banget kita ketemu Rika Mislepan seperti biasa di Alambasa Indonesia ini selesai video tentang munyat paling asik yang dari Kalimantan yang saya suka banget itu bakantan thank you bye bye